Halo, Assalamualaikum teman-teman semua Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya Di video kali ini aku bikin tongseng daging sapi Nah, berhubung ini lagi lebaran, masih lebaran idul adha ya teman-teman Jadi aku bikin tongseng daging sapi Ini bikinnya mudah banget dan bahan-bahannya juga mudah didapat ya teman-teman Untuk tongsengnya kali ini aku nggak kasih santan ya teman-teman Tapi kalau teman-teman mau kasih santan juga boleh Sebelum ke bahan-bahan dan cara pembuatannya Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman Oke teman-teman, kita simak videonya sampai selesai ya Ada pun bahan-bahannya Ini ada jahe, kemudian ada kunyit, ada lengkuas, ada kemiri, ada bawang merah dan bawang putih Ada daun bawang, ini pakai 4 lembar, kemudian ada sereh, ada daun jeruk, daun salam, juga 1 buah tomat Dan ini ada cabai, ini opsional ya mau pakai mau enggak, kemudian ada ini garam, kemudian ini ada kaldu bubuk, kemudian ada ketumbar bubuk dan gula pasir, juga ada kecap, ini aku pakai kecap manis, kemudian ini ada kol dan ini ada daging sapi 250 gram Oke kita mulai aja ya pembuatannya Pertama, ini aku mau blender dan kita haluskan dulu semua bahan bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian jahe, kunyit Kemudian beri sedikit air agar mudah menghaluskannya Kan ini sudah aku haluskan ya teman-teman Kemudian ini aku mau tumis bumbu yang telah dihaluskannya Masukkan lengkuas, kemudian daun salamnya, juga serehnya, kita juga masukkan Kemudian daun jeruknya, ini kita sobek dulu Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman Ini kita tumis hingga kadar airnya menyusut Hingga tanak ya bumbunya Nah ini bumbunya sudah tanak Kemudian kita masukkan dagingnya Kita aduk dagingnya ya teman-teman Hingga berubah warna Nah ini daging sapinya sudah berubah warna Ini kita akan tambahkan air Airnya aku tambahkan 800 ml Lalu aduk-aduk sebentar Kemudian ini kita tutup ya teman-teman Kita tutup dengan tutup panci Kemudian Kita masukkan cabainya ya teman-teman Ini kita masukkan Setelah itu kita tutup kembali Kemudian kita buka tutup pancinya Dan ini sudah cukup ya teman-teman Ini sudah cukup empuk Kita masukkan Bumbu-bumbunya Seperti garam, gula, kemudian kaldu sapi Dan juga ketumbar bubuknya Masukkan semuanya Kemudian kita aduk-aduk lagi Tutup sebentar ya teman-teman Agar airnya menyusut Dan ini Sudah lebih dari cukup Nah ini sudah cukup menyusut airnya Kemudian aku tambahkan Kecap manis Kita aduk kembali Setelah itu Kita masukkan kolnya Masukkan juga tomat yang telah Diiris atau dipotong-potong Dan masukkan juga Daun bawangnya Kemudian kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Oke ini sudah cukup tercampur rata Kita siap sajikan ya teman-teman Ini dia Tongseng daging sapinya Ini segar banget ya teman-teman Aku tambahkan bawang goreng Biar untuk menambah rasa gurih ya teman-teman Lihat Ini cantik banget ya penampilannya Harum banget ini teman-teman Menggugah selera banget untuk makan ya teman-teman Nah sekarang aku mau cobain Rasanya seperti apa teman-teman Yang suka video ini Silahkan like Subscribe Dan komen Jangan lupa di share juga ya teman-teman Jika video ini bermanfaat Nah ini aku mau cobain ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak banget teman-teman Ini mantep banget Patut dicoba ya Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Daaah Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa